Pengusaha ini sebut tak mungkin Rizky Bilar beli Lamborghini dari hasil bisnis kuliner. Rizky Bilar memiliki saham di Rajasei, salah satu unit bisnis milik pengusaha Basuki Surojo. Tapi penghasilan Bilar dari usaha kuliner tersebut disebut Basuki tak bisa dipakai untuk membeli barang-barang mewah. Kalau dari Rajasei buat hidup sekarang sih nggak mungkin. Karena, penghasilan dari Rajasei nggak mungkin bisa support untuk terlalu banyak membeli barang-barang merek kan. Tapi, ya cukuplah, kata Basuki Surojo dilansir dari Cumi-Cumi, Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022. Karena itu, Basuki menduga Rizky Bilar bisa membeli barang hingga mobil mewah seperti Lamborghini menggunakan penghasilan di bidang lain. Sebab, tidak mungkin penghasilan dari Rajasei saja cukup untuk hidup mewah. Jadi kalau kakak Rizky Bilar beli barang mewah itu mungkin dari hasil bisnis utamanya, seperti sebagai artis. Kalau hasil dari Rajasei nggak mungkin bisa beli Lamborghini, ujar dia. Lebih gamblang lagi, Basuki mengungkap penghasilan yang diperoleh Rizky Bilar dari Rajasei tak mencapai 1 miliar rupiah. Apalagi, ada banyak biaya yang harus dikeluarkan setiap ada pemasukan untuk keberlangsungan bisnis tersebut. Nggak mungkin, karena dari hasil aja kelihatan. Karena kita coba pukul rata aja 200 juta kali 40 franchise berarti 8 miliar, terus dibagi misalnya 10 kan cuma 800 juta. Itu belum dipotong biaya lain. Jadi, nggak mungkin beli Lamborghini kan, katanya menjelaskan. Sebagai mana diketahui, Rizky Bilar dan Lesti Kejora jadi sorotan usai muncul laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Dalam laporan tersebut, Lesti Kejora mengaku dianiaya usai menemukan bukti dugaan perselingkuhan Rizky Bilar. Dijelaskan juga dalam surat laporan bagaimana bentuk kekerasan yang diduga dilakukan Rizky Bilar. Mulai dari mencekik hingga membanting tubuh Lesti Kejora berkali-kali. Imbas kekerasan yang diduga dilakukan Rizky Bilar, Lesti Kejora mengalami luka serius hingga sempat dirawat di rumah sakit. Namun menurut kabar terbaru, ia sudah keluar dari rumah sakit dan menetap di kediaman orang tuanya. Sampai saat ini, polisi masih mendalami laporan Lesti Kejora terkait dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Di mana mereka sudah memeriksa beberapa saksi dan mengambil rekaman CCTV dari rumah kedua pasangan. Polisi juga sudah memanggil Rizky Bilar untuk dimintai keterangan terkait laporan KDRT dari Lesti Kejora. Namun yang bersangkutan belum hadir dengan alasan masih mengalami gangguan psikis. Rencananya, Rizky Bilar baru bersedia memberikan keterangan ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pekan depan. Terima kasih telah menonton!